Intro Setelah melihat kemegahan sejarah bangsa Mors di Pampanera, Kini Yassir mengajak saya bertemu Abu Bakar, seorang muslim yang tinggal di desa Orgifah. Abu Bakar telah menjadi muslim lebih dari 15 tahun. Hampir 10 tahun ia tinggal di Alpuharas bersama keluarganya untuk hidup damai dan lebih dekat dengan alam. Hari ini ketika saya datang, Abu Bakar sedang mendapatkan pesanan seekor ayam yang akan ia sembelih dengan syariat Islam. Sebelum melakukan proses penyemulihan, kami akan mempersiapkan rebusan air untuk mengersihkan bagian bulu ayam. Pertanakan ayam milik Abu Bakar memang sederhana. Hanya sebuah bangunan dengan pembatas kawat dan kayu. Namun di sisi lain, ayam-ayam peliharaan Abu Bakar sangat sehat. Terlihat dari perilaku yang aktif dan suara yang nyari. Hal ini karena Abu Bakar menjalankan pengelolaan petanakannya berdasarkan aturan Islam. Sesungguhnya, hewan ternak adalah salah satu bukti kebesaran Allah SWT di buka bumi ini. Karena sadar akan hal ini, Abu Bakar memperlakukan setiap ekor ternaknya dengan cara yang baik. Seperti memberikan cukup ruang, bersih, serta pakan yang bersifat organik tanpa bahan kimia. Jadi ini tujuh bulan usianya. Sebenarnya ayam yang harus disembelih atau yang cocok untuk dikonsumsi adalah ayam di atas enam bulan. Nah ini usianya sudah cukup. Dagingnya juga sehat. Tidak ada cocoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar selalu berusaha agar ayam yang akan dipotong tidak terlalu lama menunggu dan tidak melihat proses penajaman pisau yang digunakan. Hal ini sesuai dengan fikir tentang adab atau tata cara penyembeli hewan di dalam syariat Islam. Selain itu penting juga untuk memastikan posisi hewan menghadap Qiblat, membaca baswalah atau takdir, serta proses pemotongan yang cepat dan tepat. Kini setelah proses penyembelihan, Abu Bakar melanjutkan dengan pembersihan bulu ayam menggunakan air panas yang telah direbus. Al-Puharas adalah benteng pertahanan terakhir muslim di Sepanyol. Meski hidup di tengah pegunungan, mereka selalu bersyukur dan terus menjaga iman serta ihsan mereka dalam lindungan Allah SWT. Secara etimologi, Islam bermakna damai dan selamat. Dan secara terminologi, Islam bermakna agama wahyu yang berdasarkan kepada ajaran Tauhid kepada Allah SWT. Melihat lebih dekat kehidupan muslim di Al-Puharas membuat saya jauh lebih paham bahwa Islam adalah agama yang damai dan sesungguhnya. Saksikan terus perjalanan saya yang mengupas kisah bagaimana kehidupan muslim di negara non-muslim. Komik bertemakan Islam memang menjadi hal baru di Italia. Banyak juga yang tak sadar jika komik takwa adalah bagian dari dakwa. Ia adalah Hin Lafram. Perempuan 22 tahun, seorang pengarah gaya di dunia fashion milan. Mereka memiliki niat dan impian besar melapangkan jalan bagi muslimah di Italia untuk mematuhi aturan Allah SWT. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti perjalanan saya di Jazira Islam. Terima kasih asa turn left. Terima kasih. Terima kasih.